Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rokaleng kali ini kami berada di rumpun bako indah di Piyayu kebetulan hari ini kami kedatangan kepala dinas barisata provinsi Kepulauan Rio beliau hadir di tempat kami sekaligus sebagai silatur rohim beliau Bang Irvan juga ada di sebelah saya itulah beliau dilihat di google tadi buktinya kami menggunakan google map dan sampai disini langsung ternotifikasi sekarang mau tour Mangrove jadi beliau sekali ini beliau mau ngikut padahal jadwal dia padat kali hari ini karena ada provokator pariwisata nah beliau ini nah Pak Bur ikutin kami untuk tour Mangrove karena melihat potensi pariwisata yang dikepring ini kepala dinas pariwisata provinsi Kepri tidak mengibang Dedy ketua kipi provinsi Kepulauan Rio yang bang ini luar biasa dan salah satu provokator pariwisata Mas Nunung nah gitu luar biasa dan jangan lupa ini ini Bang Ander provokatornya Pak wali kota oke kita hari tour Mangrove bener oh iya si kecilnya ada dari kecil udah dari oke iya 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 gimana Pak Bur kira-kira Pak Bur oke senang sekali berada di kawasan Mangrove Piyayu Edu Park ini ini pemanangan cukup indah sekali kiri kanan Mangrove dan ini anak sungai ya menuju nanti ke alurnya menuju ke laut nanti kita akan ketemu dengan jembatan barelang jembatan satu barelang ini luar biasa ini kalau dijual untuk para pecinta Mangrove atau para peminat wisatawan minat khusus saya rasa ini laris sekali siang maupun malam mudah-mudahan nanti kita bisa melihat kunang-kunang malam hari itu yang dicari oleh wisatawan dari mancet negara biasanya luar biasa apresiasi untuk teman-teman Mas Nunung dan kawan-kawan Mas Galih dan teman-teman semua yang meng-create tempat ini bekerjasama dengan Kementerian Lingkung Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan juga bisa nanti bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulau Riau dan juga Pemerintah Kota Batam karena masalah hutan lingkung hidup itu sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi tinggal koordinasi dengan Inas Lingkung Hidup dan Kehutanan nanti mungkin bisa dikembangkan saya juga melihat beberapa tempat luar biasa sekali Insya Allah ini menjadi destinasi baru nanti bagi Kota Batam dan Provinsi Kepulau Riau Oke, terima kasih Pak Mur, ini Pak Mur, luar biasa sekali sepuluh tahunnya Oke, sambil melihat potensi yang ada di sini memang sungguh luar biasa karena jarang sekali perwisata sambil mengekspos, mengedukasi tentang kekayaan alami yang ada di setara Kepulauan Riau padahal Kepulauan Riau mempunyai potensi yang luar biasa salah satunya adalah potensi baharinya memang jarang kali diekspos apalagi untuk edukasi seperti itu dan kita juga bisa memberikan beberapa istilahnya edukasi bagaimana cara, apa bagaimana cara, bagaimana mengenal mangrove padahal di Indonesia itu potensi mangrove yang luar biasa sekali ada 202 jenis nah salah satunya adalah mangrove itu sendiri Bakoan salah satunya luar biasa mantap, mantap sambil berwisata, sambil melestarikan alam itulah rekreasi, konservasi, dan edukasi rekreasinya dapat, wisatanya konservasinya, pengetarian lingkungan dapat edukasinya dapat itulah kami punya jargon Sapa Trok Alam kalau kita lihat di sebelah sana itu unik karena di sana itu ada satu pohon nipah yang hidup di tengah-tengah jadi unik sekali ya ada pohon nipah nipah adalah salah satu penggrove utama apa dalam bahasa ilmiahnya adalah nipah frutikan nah seperti itu ini ada Bang Ade juga dan kalau kita lihat di belakang saya itu adalah Kampung Tua Kampung Stengar salah satu Kampung Tua yang ada di Kota Batang tetapi agak sedikit terisolir karena hanya beberapa penduduk yang tinggal di sana untuk aksesnya memang agak sedikit susah jalan belum ada apalagi asfal ya air bersih juga belum masuk apalagi listrik memang akses satu-atunya adalah melalui jarur laut ini ini jalur kanus ini aja deket terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tempat asosiasi juga telah mendukung kami oke kita akan mulai masuk area menggrove kita oh tadi ada nombak ular kita akan tengok nanti terima kasih terima kasih terima kasih yah halo pak halo pak pak kalau ini saya sampaikan pak ketua ketua nanti ibu pun senang ini pak 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 berjumpa dengan buah mangrove yang unik testimoni pak buat mangrove karena bapak salah satu diakui benci-benci bonsai oke oke ini saya berada di Piyayu Edu Park dapat ini nih melihat bongsai dari pohon bakau, ini luar biasa bentuknya, indah sekali ini bisa taruh di atas meja dan bisa jadi bunga-bunga yang bisa dijual nanti untuk masyarakat, ini seorang satu kreasi dari teman-teman disini, mas Nunung dan kawan-kawan mudah-mudahan ada yang bongsai seperti ini dan lebih besar lagi bisa dijadikan bongsai dan diterima oleh dunia perbungaan persindustrian di Batam orang belum ada seperti ini di Batam jual nih dan harapan Bapak untuk memajukan aircraft dan ekonomi mikro dengan adanya kreatifitas dalam pembengkitan bakau ini bagaimana? ini bakau kita punya potensi yang besar di Kepri Batam aja sebesar ini dan bisa di-grade, bisa diberdayakan masyarakatnya untuk membentuk bongsai-bongsai dari pohon bakau seperti ini dan pasti harganya bisa nanti bersaing dengan bongsai-bongsai lainnya dan promosi go green bisa dimulai disini dan datang memiliki potensi luar biasa dan kita lihat disini ini bibit bakau pak ini kopinya atau sudah? yang pres, yang pres dia Pak Febri eh Pak Febri Pak Pak Budali Mar menyempatkan minum kopi tempat kami Alhamdulillah sampai ke sini nih Alhamdulillah sudah sampai beliau itu kalau mereka nanam bakau itu gimana? itu gimana makanan-makanan yang mereka? bisa naik apa? di sini aja di sini ada pohon di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini iya satu ikat ini berapa potong-potong? ini sepuluh, sepuluh ya oh tapi itu yang tanam ini ya? tanam, ini kan jenisnya sebenarnya berbeda-beda bang kalau ini yang bakau yang ini sebenarnya ini bakau, bakau ada tiga jenis lagi ini jenisnya ada dua ratus jenis sebenarnya dari mana dapat bibitnya? ini banyak bang oh yang gantung-gantung itu lah bakau-bakau nya itu salah satu bibitnya ada yang apa itu yang gantung itu? iya 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 ada ininya bunganya sebab buahnya dibuahnya ya? iya buah buahnya saya masuk dalam potong pakai akar hidung-hidung iya iya air tawar air tawar iya ini bisa dibawa iya 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 anak iya 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 jadi iya 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 tambah ke mudah yang jenis ini Tumu, kalau ini besar bentuknya beda lagi itu bako yang akarnya seperti ini kalau ini akarnya biasa, lurus tapi ada kayak lutut itu yang bako ini beda bang ini jenis yang besar ya betul jadi jenisnya ada 202 jenis 202 jenis pohon bako ya pohon mangrove kalau bako kan menuju salah satu mangrove itu sendiri makanya jadi kami jenis pohon mangrove makanya kami salah satu edukasinya hampir semua saya tahu hanya lihat daunnya saja tahu tahu jenisnya saya berarti sama insya Allah ini berapa jenis yang ada? kami sekitar 30 jenis itu di indonesia 60% ada di indonesia hutan kropis kan 60% ada di indonesia tapi salah satu dia waru waru itu tidak termasuk asosiasi mangrove waru ya tes spesia populnya dalam bahasanya ada hebistus telicius bahasa ilmiahnya lagi ada 2 jenis lagi waru laut dengan waru biasa hibis itu telicius kubira silindrika kalau yang buah yang bulat itu kayak akar itu namanya silokapus granatum atau buah ini nyirih gitu itu bang Iwan bang Iwan galo jadi hari ini jadi hari ini pak buru itu ada acara yang padat tapi beliau menyempatkan hadir tempat kami sejaknya si provokator bang Iwan jadi pak buru sebenarnya ada acara tapi beliau menyempatkan disini bang Iwan sudah mulai sibuk yang kau lalu bang Iwan bang kosten Terima kasih.